Mau ikutin itu tapi ada syaratnya Apa itu syaratnya? Kamu harus bersetubuh dengan saya Bersetubuh? Maksudnya bersetubuh Kalau kamu mau mendapatkan harta ini Kamu harus minum air kencing saya Tidak dapat Sudah, minum Minum Saya bukakan dulu baju kamu Ayo Kamu sedang acara apa disini? Acara cabul Acara sek kamu disini Kenapa emang? Duduk kamu disini Urusan saya Kenapa kamu disini? Kamu mencari korban? Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah untuk para sahabat semuanya Pada malam hari ini Aki Mercon Tidak lain untuk Datang untuk Menggempur daripada Mbah Puji Ya, betul Jadi saya ceritakan dulu Ki Supaya Aki Mercon tahu kronologis daripada si Puji ini Jadi gini Dulu kan saya sempat Berusaha untuk menobatkan Ibu Halimah Dimana kan Ibu Halimah ini melakukan suatu pesugihan kekayaan Ya Kemudian Ibu Halimah Alhamdulillah dengan izin Allah Pesugihannya ini sudah kita hancurkan ya Ki ya Nah, hartanya dia pun juga sudah Lenyap Habis Itu harta dari pesugihan Dan dia sekarang Ibu Halimah ini Mungkin Ini adalah suatu teguran dari Allah Dia ini terkena penyakit Ki Awalnya penyakitnya itu Vaginanya keluar Darah, tanah, belatung, ulat Pokoknya benar-benar Bau lah Bau banget Kemudian dapat berapa hari ketika saya menengok Ibu Halimah Timbul lagi Tangannya pada borok Itu semakin bau lagi Nah, tangannya borok Itu disembuhkan Oleh Dukun yang bernama Kimangun Tapa Disembuhkan boroknya Ya Tapi Luka atau penyakit yang berada di vagina tersebut Itu gak bisa diobati Oleh Kimangun Tapa ini Karena memang itu Mungkin Teguran dari Allah gitu Ki Padeh ya Nah, kemudian Ada lagi satu Mendatangi saya dan Ki Brojo Namanya Mbak Fuji Mbak Fuji ini Anak Daripada Ibu Halimah Anak kandung itu ya Anak kandung Anak kandung Anak kandung yang kedua Nah Anak kandung yang kedua Karena dia mempunyai anak Cuma dua doang Yang pertama sama yang kedua ini Yang pertama laki Namanya Dhani Yang kedua ini Namanya Mbak Fuji Dia datang Ke saya Dan ke Ki Brojo ini Intinya Memarah-marahi kita Betul Dia gak terima Bahwa Dia menganggap Diri kita ini Membuat malu Orang tuanya Jadi banyak orang Yang menonton Sehingga membuat malu Orang tuanya nih Jadi dia marah-marah Marah-marah Gitu Kemudian Simba Puji ini Dia gak pengen Ibu Halimah ini Bertobat Dia pengen terus Ibu Halimah ini Melakukan pesugian Kekayaan Agar menimbun Kekayaan Dengan cara menikahi Nah dengan cara menikahi Kalau si Ibu Halimah Menikahi Laki-laki Dalam seminggu empat Nah seperti itu Kemudian Ini saya juga Sudah melakukan tirakat Meminta petunjuk Ternyata Puji Anak yang pertama Anak yang kedua Daripada Ibu Halimah Dia lebih pertama Melakukan pesugihan Yang pertama itu Sebenarnya Mbak Puji Cuman Ibunya ini Didorong Untuk melakukan Pesugihan pula Gitu Nah kemudian Hasil tirakat saya Si Mbak Puji ini Dia lebih parah lagi Pesugihannya Pesugihannya itu Dia Dia itu Menikahi Laki-laki Mencari korban Laki-laki Untuk Distubuhi Ya Itu seminggu Sepuluh Kemudian Epeknya Laki-laki ini Selepas Distubuhi Dia menjadi Gila Kemudian Badannya pada Membusuk Dan yang Keduanya itu Cacat Setiap Habis Bersetubuh Dengan Mbak Puji ini Mbak Puji ini Ini lebih parah Dari Ibu Halimah Seperti itu Ini harus segera Dihentikan Takutnya kan Rumah tangga orang Pada Berantakan gitu Banyak laki-laki yang Nanti terpikat Sama Mbak Puji juga Ini sangat merugikan orang Apalagi kalau Laki-laki ini sudah Punya rumah tangga Sudah punya istri Dan anak Gitu loh Ini kan mempengaruhi Anak dan istrinya Gitu Pak De Ya Jadi Alhamdulillah Saya sudah Mengetahui tempatnya Perkumpulan Daripada Kimangun Tapa ini Tapi tadi saya kesana Itu gak ada Kemudian Ki Saya sudah mengetahui Perkumpulan Daripada Kimangun Tapa ini Tadi saya Diam-diam Saya mendatangi Tempat tersebut Tempat perkumpulan Kimangun Tapa ini Itu saya berharap Ada si Puji Halimah Dan mereka Ternyata itu kosong Benar-benar Nah ini kan jadi pertanyaan Kemana mereka ini Begitu Apakah kita cari Ya tentunya kita Selidiki terus Kita cari Kita cari ya Begini aja Apa kita Satukan Keilmuan dulu Kita deteksi Dimana mereka berada Bisa jadi seperti itu Karena memang Mereka ini Kemungkinan besar Kalau piling saya Kayak mencari korban Sudah mencari korban Tapi kan belum tahu Tempatnya dimana Apa kita Satukan dulu Boleh Agar kita bisa Mendeteksi Gitu Ki Brojo Ayo coba kita Satukan dulu ya Dimana tempat Kita satukan Kita satukan ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya khudamul khudamul khudam Ombak Puji Banidin Awkori bin Ila'iyah Bihaqi Hajil Asma'il Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Nampak banget Kelihatan Sudah Mulai terlihat ya Sudah mulai terlihat Nampak Ada disana ibu Ada ya Kita samakan dulu nih Hasil penglihatan kita Disini saya melihat Ada Puji Ada Anaknya kan Anaknya ibu Halimah nih Si Puji ada Dua-duanya anak ada Si Dhani sama si Puji Tadi saya melihat Disini Ada korban Tiga Ini pandangan saya Ini pandangan saya Coba pandangan Kibrojo Ayo kita samakan pandangan kita ini Kibrojo Betul Memang disana ada anaknya Dua orang Si Puji dan si Dhani Oke Ada Sama Aki coba Pandangannya Ya yang saya lihat Anaknya ibu Halimah ini Mbak Puji Dan ada beberapa laki-laki lah disitu Ada aktivitas juga Gitu kan Sudah Berarti Alhamdulillah ya Ini semua sama pandangan kita ya Ya sudah Sudah terlihat jelas kan rumahnya itu Sudah jelas Sudah jelas terlihat di Semuanya Ayo kita kesana ya Siap Ki Siap Siap Apa kita selawatan dulu atau bagaimana Boleh Selawatan dulu aja ya Dipimpin Kibrojo Silahkan Selawatan dulu Ayo Gus Semoga kita mendapatkan daripada suatu Safaat Rasulullah Semoga senantiasa kita mendapatkan kemuliaan Di dunia maupun di akhirat Amin Ayo Oke Allahumma suli wa salim wa barik alaih Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaikum wa salam Sallallahu alaikum wa salam Alhamdulillah Rasulullah 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 Bus Sapat Dan Ki Berojo Berhubung disana ada aktivitas Gimana kalau saya menyamar Silahkan Nah ini masuk Soalnya Mbak Puji ini kan lagi Mencari korban Korban Untuk demi ambisinya Napsunya untuk mencari kekayaan Dengan cara mencari laki-laki Iya betul Ngomongnya sih menikahi gitu Nah makanya saya Akan tabayun dulu Apakah benar seperti itu gitu Saya akan menyamar Disini juga sebenarnya Masukan yang bagus banget Masukan yang bagus ini Karena di lain sisi kan Si Kim Ercon ini kan Belum diketahui oleh si Puji nih Sama si Dani Sedangkan kalau saya Sama Ki Berojo kan Sudah diketahui Iya Bener Berarti Penyamaran Penyamaran Tapi saya minta doanya Kepada Agus Apa Dan Ki Berojo Supaya saya ini Kuat Tidak terkena sihir Atau pelet Daripada Mbak Puji Karena saya tau banget nih Mbak Puji ini Ilmunya sangat Tinggi sekali Takutnya saya kan terlena Malah nanti saya jadi korban Tergiur Tergiur ya Dibantu doa aja ya Ki Berojo Bus ya Tenang saya bakal bantu Bagus sahabat ya Berarti Kim Ercon disini Melakukan penyamaran Penyamaran untuk Mencari informasi Si Puji ini Apakah dia melakukan Mencari korban Atau tidak disini Ya karena Kim Ercon kan belum diketahui Sama si Mbak Puji Dan Bang Dhani ini Kalau saya kan Sudah diketahui Ya sudah Langsung kita datang lagi ya Siap Nanti saya dari jauh saja ya Memantau Oke Oke Jadi buat para sahabat Kim Ercon Ki Berojo Dan Gus Apat Akan mendatangi Tempat Yang dimaksud itu Ayo silahkan Sahabat Kim Ercon Saat ini Sudah berada Di rumahnya Mbak Puji Coba kita Sapa dulu ya Kulonon Subeng Dalu Berbisi Siapa ya Bener gak Ini rumahnya Mbak Puji Ya bener Oh gitu Saya denger Berita Cara beli produk Kim Ercon Di akun Shopee Ketika Kim Ercon Al Hikmah Di pencarian Shopee Kemudian Disitu akan muncul Berbagai produk Kim Ercon Mulai dari Madu Jamu Sakti Kim Ercon Kemudian Kapsul Herbar Daun Kelor Kemudian Kapsul Herbal Daun Bidara Garam Asma Kulit Kijang Air Karoma Semua ada Madu Rukia Cap Mercon Adalah Madu Asli Yang sudah Dirukia Diasma Disuhu Dikepoh Oleh guru Besar Kim Ercon Berkhasiat Menyembuhkan Segala Penyakit Medis Ataupun Non-medis Jika Anda Minum Madu Mercon Bisa Mengeluarkan Aura Negatif Yang ada Di Tubuh Anda Baik Santet Sihir Gendam Guna-guna Semua Akan Luntur Dari Tubuh Anda Untuk Info Pemusanan Di Nomor WhatsApp 0812 14 68 40 98 Terima Kasih Bahwa Mbak Puji Ini Bisa Ngasih Kekayaan Oh ya Itu Benar Gitu Jadi Saya Ini Jaki Dari Banten Saya Ini Lagi Kesulitan Ekonomi Usaha Saya Bangkrut Dagang Somai Gak Laku Laku Anak Saya Masih Kecil Butuh Susu Saya Mohon Sama Mbak Puji Supaya Saya Dikasih Pekerjaan Atau Dikasih Kekayaan Saya Rela Memasalahkan Diri Saya Ini Kemba Puji Apapun Itu Saya Akan Lakukan Kalau Kamu Mau Ikutin Itu Tapi Ada Syaratnya Apa Itu Syaratnya Kamu Harus Bersetubuh Dengan Saya Bersetubuh Maksudnya Bersetubuh Seperti Apa Itu Bersetubuh Kita Main Semalaman Main Semalaman Tapi Kan Kita Belum Menikah Mohon Maaf Saya Kalau Kesitu Saya Enggak Apakah Enggak Ada Cara Yang Lain Gitu Yang Lebih Ini Ada Saratnya Bersetubuh Gimana Ya Mungkin Ada Cara Lain Gimana Kalau Amau Yaudah Saya Akan Pergi Tunggu Saya Mohon Ini Karena Saya Butuh Uang Yang Banyak Gimana Ya Mau Apa Enggak Ya Bagi Mbak Semalem Gitu Apalagi Mbak Bukan Istri Saya Banyak Mekir Kalau Kamu Memang Mau Ikuti Persyaratan Oh Gitu Itu Ada Laki-laki Banyak Sama Iya Sama Mereka Lagi Jika Kamu Ingin Memiliki Uang Banyak Ikuti Persyaratan Oh Gitu Gimana Kok Saya Jadi Merinding Begini Ya Ya Sudah Ya Sudah Mau Gimana Lagi Mbak Tapi Saya Benerkan Uangnya Ada Kekayaannya Ada Berapapun Itu Ya Ya Sudah Kalau Begitu Saya Bersedia Saya Rela Apapun Saya Lakukan Yang penting Saya Mendapatkan Uang Oh Ngantri Ya Sudah Disini Masuk 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 Bang Permisi Bang Banyak Banyak Juga Mbak Puji Ini Siapa Yang Mau Main Saya Mbak Eh Gak Bisa Gitu Bang Emang Bisa Baru Dateng Tapi Kan Saya Udah Ada Perjanjian Dulu Tadi Saya Dulu Habisi Gitu Gak Bisa Gitu Bang Daripada Kita Ribut Ribut Mendingan Puji Siapa Duluan Ya Mending Saya Karena Saya Yang Butuh Uang Sama 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 Dulu Udah 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 Sekarang Saya Yang Mili Kalian Siapa Duluan Yang Main Nama Saya Mbak Puji Tapi Saya Mohon Mbak Puji Saya Siap Saya Lebih Butuh Buat Anak Istri Saya Tunggu Ayolah Mbak Puji Saya Mohon Saya Duluan Mbak Puji Udah Tunggu Nanti Saya Mili Lagian Mereka Juga Apa Sih Udah Kalian Lebih Baik Pulang Mereka Semuanya Butuh Uang Sama Sepertimu Kalian Baru Bisa Duluan Dimana Kalian Juga Kan Punya Anak Istri Mening Pulang Saya Lebih Butuh Uang Ini Udah Dari Tadi Saya Ngomong Abang Dari Baru Dateng Bener Ya Mungkin Abang Bertiga Jangan Ribut Lebih Baik Puji Yang Memilih Saya Bakal Milih Dari Salah Satu Kalian Ya Jangan Ada Yang Ribut Kamu Maju Kalau Kalau Kamu Mau Mendapatkan Harta Ini Kamu Harus Minum Air Kencing Saya Setelah itu Kita Main Oke Kamu ingin mendapatkan Minum Minum Saya Tidak Tidak boleh Bukakan dulu baju kamu Sudah Minum Minum Bukakan dulu baju kamu Ayo Sudah kamu disitu Lama ya Bang Masih lama Tunggu Satu Satu Tidak bisa Kalau kamu Ingin mendapatkan Uang Tunggu Emang Dari mana Bang Saya Dari Jawa Saya Dari Jakarta Bang Saya Jauh 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 Semalem Saya Pokoknya Habis ini Saya Bang Sudah Cukup Enaknya Enaknya Katanya Mantap 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 Lama lagi Berapa Bayar deh Nyokok Saya duluan Bang Tidak Bisa Harus Satu Satu Kamu Datang Kebelakangan Lama Juga Ini Dapat Hartanya Berapa Duit Bang Duitnya Bang Oh Banyak Tentunya Banyak Ya Banyak Yang berhasil Banyak Yang berhasil Banyak Yang berhasil Sudah Kamu Tunggu Saja Dulu Tapi Emang Suka Ngerit Begitu Bang Iya Apa Tunggu 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 ya mendingan kita nggak tahu ini ya ibu itu kan resikonya pasti ini saya tidak mikirin belakangnya saya perlu duitnya betul-betul nah penjaganya kekamar mandi tuh Oke sahabatnya saya mau masuk dulu saya dulu bang aku mau terakhir saya dulu bang sudah-sudah bang sahabat bener bang bang sahabat ini ini mereka nih korban-korbannya juga nih oh gitu oke kita pura-pura nggak tahu ya oke kita tungguin si Buji dulu ya Buji ya kayaknya bener lagi main sedang bercinta itu di dalam kamar loh kuduh Ustadz ngapain disini ngegangguan calon saya oh kamu sedang acara apa disini acara cabul acara sek kamu di sini ngapain kamu disini kamu mencari korban iya mencari korban laki-laki iya Astagfirullahaladzim kamu ini puja siapa puji kok bisa marah-marah Bu ini ini itu dia kamu itu buka mata kamu disini bongkar saja langsung ke bongkar ke kalian harus tahu bahwasannya Mbak Puji ini adalah sedang melakukan pesugihan dengan cara menumbalkan kalian-kalian ini kamu dulu gitu eh kamu ngomong apa ya saya ngomong apa adanya tadi kamu mohon-mohon sama saya kamu jadi kayak gini karena saya tadinya Mar saya datang bersama Gusafat untuk menobatkan kamu kurang ajar ya kamu yang kurang ajar tobat kamu tobat kamu sekarang ini kamu sekarang ini pergi dari sini lo berdua mau kaya apa ikuti mereka bang buka bener-bener mata hati abang temannya tadi aja pasti cacat di dalam itu saya tidak tahu saya enggak perlu duit sekarang kalau gitu puji kamu bener-bener kamu disini ya saya enggak akan kasih ampun kamu disini Ustadz gila ya kamu yang gila Ustadz gak jelas dasar Ustadz gadungan kamu disini mencari korban enggak jauh kamu itu dari ibu kamu itu suka-suka saya lah urusan saya langsung hipnotis dia gitu ntar 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 iya ayo 1 2 3 kamu mau tobat gak fuji enggak Astagfirullahaladzim Sudaki jangan kasih ampun kita hajar aja ini urusannya apa ini kamu usia oh Astagfirullahaladzim iya jadi hipnotis banget ini kayaknya diisi ilmu juga ini dia dikasih dikasih ilmu ini dia eh mau ngapain kalian mau menyerang kita mendingan pergi dari sini nggak bisa ganggu-ganggu dia lagi hebat ya kamu disini mempengaruhi mereka berdua ini dan memberikan ilmu kepada mereka iyalah sebenarnya enggak tegak untuk menyakiti mereka mereka ini enggak salah tapi dia sudah mengisi ilmu ini dasar licik kamu licik dia ini uji oke oke serang kalian Astagfirullahaladzim ayo bangun dong cepet kayaknya mau ditambah ilmu lagi nih si puji iblisnya enggak akan berdaya dia dia sudah pingsan Resel ya Ustaz Selalu gangguh hidup gue Sekarang begini aja Kamu disini mau tobat apa enggak? Enggak, gue mau makan tobat Kamu mencari korban seperti ibu kamu disini Lebih parah lagi kamu mencari sepuluh suami Langsung kita habisin aja, Ki Iya, enggak ada pilihan lain Ini udah di depan mata kita Bagaimanapun dia harus kita hancurkan, Ki Wanita-wanita kayak gini harus dihancurkan Lu enggak takut sama lu berdua Jangan sombong, Pak Kesombongan anda akan menghancurkan diri anda sendiri Disik Kamu yang berisik otak duit semua kamu itu Bismillahirrohmanirrohim 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 snillahi Right Penunggu Masukan task Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohim 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 Jangan dikasih ampun. Jangan dikasih ampun. Ini wanita betina iblis ini. Iblis. Harus dimusulakan dari muka bumi ini. Masa bisi kalian. Lebih dari ibunya ini. Allahu Akbar. Pak Yogi. Pak Yogi. Ilmu kekoboknya. Ya Allah. Ya Allah. Ilmu kekoboknya. Pak Yogi. Satu, dua, tiga. Allah. Uy, bangsan kamu ya? Kamu yang bangsan. Kamu yang kurang ajar. Abangnya. Abangnya? Abangnya. Enggak kasih ampun langsung. Oh, God. Kamu bener ya? Tadi kamu datang ke sini untuk apa? Enggak peduli. Enggak kasih ampun. Sini. Sini kamu. Habis ini. Kamu datang-datang ke sini lagi kamu. Ini dia. Anak pertama daripada ibu Halimah. Kamu yang dicampur kamu ya. Ini dia. Ini dia. Kuat juga nih ya. Kuat juga nih. Luar biasa aja. Ini dikasih ilmu ini sama si Bangun Tapa ini. Mana? Pantes kuat. Topat kamu, Dhani. Sini kamu datang sini untuk meminta. Topat kamu. Tunjukin di mana, Bangun Tapa. Tunjukin di mana guru kamu. Tidak. Daripada kamu hancur di sini. Kamu tidak akan sanggup menghadapi guru saya. Karena guru saya itu Pimangun Tapa. Ini sangat hebat ya seperti anda. Jangan sombongan tak. Oke. Langsung kita intinya aja. Kita hantam pakai intinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli aral sayyidina Muhammad wa adali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma salli aral sayyidina Muhammad. Allahumma salli aral sayyidina Muhammad. Gimana nih? Kita kejar apa? Ayo, puji puji nya. Kita cari puji. Puji? Puji di mana? Astagfirullahaladzim. Hilang. Hilang dia. Sini, Pak Jatuh. Sini, Pak Jatuh. Sini. Ngambil dari sini. Ngambil dari sini. Ngambil dari sini. Ke bawah ini dulu. Sini. Ngambil dari sini. Mas. Istiqbal. Puji cantik. Iya, puji. Saya bukan puji. Puji tadi kabur. Hilang. Oh, puji. Hilang dia. Istiqbal. Oh, puji. Istiqbal. Oh, puji. Gila. 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 Oh, puji. Oh, cacat. Jadi setelah bersetubuh dengan puji, jadi begini. Gila. Cacat ini. Ini kalau kita nggak tolong, setengah jam lagi badannya membusuk ini. Ini juga udah kaku gitu, kejang-kejang. Iya. Ini nggak bisa bangun dia ini. Tuh, tergila-gila sama si puji ini. Ayo kita tolong ini kasih. Tolong ini. Ayo, tolong ya. Saya dari belakang, saya ngebuang semua efek energi jelainnya. Akhirnya dari depan. Ya. Kasian ini dia. Sebih saya ngeliat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. bangun kamu, gerakin kaki kamu, gerakin, jalan, asro alhamdulillah, bisa gerak dia ayo bangunin, bangunin, bangun, bangun, udah bangun dulu kamu, bangun dulu, di luar ya di luar ayo, di luar dulu, di luar dulu, di luar dulu sorot ke bawah dia nih, sorot ke bawah, sorot ke bawah kibrojo sini masuk kibrojo, kibrojo, di sini kamu ambilnya, di sini kamu ambilnya kibrojo masuk dulu, di sini, di sini, di sini kamu ambilnya, yang lain belum siuman ini kamu dari pintu ambillah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ayo, sadarin ini kibrojo, sadarin mereka berdua ini kibrojo, kita sudah kehabisan energi kibrojo sadarin, kamu duduk, kamu duduk wah ini gimana ya, sini gimana, tenang dulu, tenang, aman, aman kesitu aja masnya, sini sini, nanti kita jelasin, tenang tarik bawa kesini kibrojo kok tiba-tiba saya di sini ya, tenang, nanti dijelaskan nama usaha rekan saya, abang sini, abang sini, sini masih agak linglung, masih agak linglung, masih agak linglung, masih ada nempel sedikit pengaruhnya ini astagfirullahaladzim sadar bang stighfar menyebut astagfirullahaladzim 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 iya karena sukmanya satu kambil iya sukmanya satu kambil nanti tinggal kita tarik kih, sukmanya kasian mereka ini orang jadi agak linglung mereka agak linglung ini ini kalau nggak ditolong nanti dia ini badannya membusuk gila cacat ini kih cacat alhamdulillah, dengan izin Allah masih tertolong ini astagfirullahaladzim abang tadi ketemu dengan siapa, Puji? saya nggak tahu, tiba-tiba ada di sini tiba-tiba ada di sini oh, berarti kayak semacam di gendam di gendam iya tiba-tiba ada di sini iya kamu yang kamu lihat tadi ketika di sini apa? itu, saya terakhir di sini cuma ada satu perempuan itu bawa lelaki ke dalam kamar oh gitu kesini saya sudah nggak tahu lagi oke tau nggak abang di sini tadi sempat di gendam oleh si Puji untuk dijadikan suami dan melakukan setubuh abang sudah punya keluarga? sudah semuanya sudah sudah punya anak? sudah sudah punya anak juga? astagfirullahaladzim kalau kalian tadi melakukan setubuh dengan si Puji tadi itu perempuan selepasnya kamu itu akan gila badan kamu akan membusuk dan kamu akan cacat itu seumur hidupmu Alhamdulillah intinya kalau ada wanita pakaian hitam atau yang namanya Mba Fuji banyak-banyak istighbar aja ya banyak-banyak istighbar banyak menang sholawat bawah kalau bisa kamu juga kasih tahu ke rekan-rekan kamu yang di sana takutnya jadi korban lagi malah teman-teman kamu iya orang-orang yang dicari yang sudah berumah tangga ini yang yang dicari kia iya tapi saya baik-baik terima kasih sudah dialui saya iya iya cacat semuanya kemudian kamu ini badan kamu ini membusuk membusuk mati kamu itu dibikin sama situ ketemu sama siapaan bisa ditolong tadi saya lihat dari jauh minum apa air kencing air kencing siapa air kencingnya si Puji itu siapa yang minum itu tuh kamu minum air kencing jadi sebelum bersetubuh harus minum air kencing dulu itulah brengseknya biadamnya sih Astaga Puji ini Hai intinya kepada mas-mas bertiga ini lebih baik nyari duit yang halal gitu jual air juga laku zaman sekarang main penting kita semangat ada kemauan gitu ya ya berarti tadi kamu diiming-iming mau dikasih uang 2 juta tapi lebih bisa lebih bisa lebih lebih katanya ketika kamu ini mau kamu berhubungan dengan si Mbak Puji ini Allah Akbar banget jangan Bang itu uang hasil pesugihan Bang Hai kamu pakai buat keluarga kamu habis keluarga kamu jadikan tumbang ya itu leciknya si Puji dan kejamnya si Puji ini lebih daripada ibunya Ki betul setelah laki-laki ganas lagi ya sudah ini nanti kita bawa permakian projek dulu aja Iya dia sembuhkan jadi kita sembuhkan dulu ini ini masih pada link loh karena supaya satu ketarik Iya supaya satu ketarik kita tarik dulu nanti supaya mereka ini tapi Puji ini punya ilmu belut putih apa gimana dia menghilangnya ilmu belut putih dia menghilang tadi kan dia sampai kita hantamkan jatuh dia jatuh ya terserang dalam itu dia terkena luka dalam tapi ketika saya masuk tuh udah gak ada ketika kita masuk ya Ya sudah ini kita bawa dulu aja ya kita bawa dulu aja ayo 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 kamu ikut kamu masuk ke mobil saya ya ayo 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 cara beli produk kimmercon di akun shopee ketiki mercon al hikmah di pencarian shopee kemudian disitu akan muncul berbagai produk kimmercon mulai dari madu jamu sakti kimmercon kemudian kapsul herbal daun kelor kemudian kapsul herbal daun bidara garam asma kulit kijang air karomah semua ada madu rukia cap kimmercon adalah madu asli yang sudah dirugia di asma disuwu dikepoh oleh guru besar kimmercon berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non-medis jika anda minum madu mercon bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh anda baik santet sihir gendam guna-guna semua akan luntur dari tubuh anda untuk info pemusahanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098 terima kasih